Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahimina syaitanirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ala sayyidina Muhammad. Amma ba'adu. Kaum muslimin rahimahkumullah. Marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab hikam karangan Imam Ibn Al-Fa'ila Astakandari yang disarahi oleh Imam Ibn Abad dalam kitab Allah Yisul Mawahib. Kali ini kita sampai pada hikmah nomor satu. Pada hikmah yang nomor satu ini Imam Ibn Al-Fa'ila Astakandari menuliskan min ala amatil i'adima di'alal amali nuqsa nurroja indawujudin zalali. Sebagian dari tanda-tanda orang yang mengandalkan amalnya adalah berkurangnya arroja ketika terjajinya zalal atau kemaksiatan atau ketergelinciran. Kaum muslimin rahimahkumullah. Sebelum kita membaca secara khawaih dunil mawahi, ada baiknya saya kasih tolong begini. Kita umat Islam itu hanya diperintahkan untuk bersandar kepada Allah SWT semata. Kita diperintahkan hanya untuk mengandalkan Allah SWT semata. Tetapi faktanya ada saja orang-orang yang mengandalkan kepada selain Allah SWT. Apa selain Allah SWT? Semua hal selain Allah disebut selain Allah. Contohnya apa? Contohnya adalah amal perbuatan. Nah lalu apa tandanya orang yang mengandalkan selain Allah? Apa tandanya orang yang mengandalkan amal perkuatannya? Nah kata Imam Ibn Atul Asakandari tandanya adalah nuqsa nurroja indawujudin zalal. Ketika terjadi suatu ketergelinciran, ketika dia melaksanakan sesuatu yang menurut dia maafiat, yaitu kurang harapannya kepada Allah SWT. Itu background-nya. Sehingga dengan hikmah ini Imam Ibn Atul Asakandari itu ingin menjelaskan kepada kita bahwa sebagai umat Islam kita harus mengandalkan Allah SWT. Hanya boleh bersandar kepada Allah SWT tidak boleh bersandar kepada selain Allah SWT. Nah kemudian dalam sarahnya Ibn Abad menjelaskan bahwa orang-orang yang hanya bersandar kepada Allah SWT beliau sebut orang arifin atau orang yang ma'rifatullah. Nah kemudian orang-orang yang bersandar kepada selain Allah SWT beliau sebut jahil orang bodoh atau ghafil atau orang lain. Saya bacakan Aku lu'aisari Al-i'timadu'alallahi na'atul'arifin al-muwahidin wal-i'timadu'ala'ghairi waspul'jahirin al-ghafilin kainamakana zalikala'ghairi atta'ulumihim wa'amalihim wa'akwalihim. Nah ini orang-orang yang hanya bersandar kepada Allah SWT itu disebut orang arifin atau sifat orang-orang arifin, orang ma'rifatullah itu hanya bersandar kepada Allah SWT. Sedangkan sifat orang-orang bodoh itu bersandar kepada selain Allah SWT. Apa contoh selain Allah yang disebutkan di sini adalah ilmu dia, perbuatan dia, amalan di dia. Jadi kalau ada orang-orang yang berperyakinan ilmunya bisa menyelamatkannya, ilmunya bisa ABC, dengan perbuatannya bisa ABC, maka dalam konteks ini dia disebut orang rohfil, orang yang lalai dari Allah SWT, orang yang bodoh terhadap Allah SWT. Nah selanjutnya di sini dijelaskan sifat orang arifin. Yang pertama itu orang arifin sifatnya hanya bersandar kepada Allah SWT. Lalu yang kedua Orang-orang yang ma'rifatullah itu orang yang dekat kepada Allah SWT. Dia hanya menyaksikan Allah SWT. Nah singkatnya begini. Orang-orang yang ma'rifatullah itu orang-orang yang bisa melupakan dirinya. Kemudian hanya menyaksikan Allah SWT. Sehingga apa? Sehingga ketika orang ma'rifatullah ini suatu salat izalal misalnya, terjatuh di dalam perbuatan maksiat, maka yang dia lihat bahwa perbuatan maksiat tersebut itu semata-mata datang dari Allah SWT. Tidak ada ketakutan padanya. Kenapa? Karena memang sudah takdir Allah SWT diari ridau. Ditakdir jadi orang maksiat, dia ridau. Kenapa? Karena dia melihat zat yang mentakdirkan, takdirkan. Nasib dia mungkin dalam lubang maksiat, mungkin akan terjemur dalam melaka. Dia sudah tidak perlu lagi. Kenapa? Karena yang dia lihat Allah SWT. Pun begitu sebaliknya, ketika orang-orang ma'rifatullah ini ditakdirkan menjalankan ketaatan, dia pun tidak melihat ketaatan sebagi hasil perbuatannya. Kenapa? Karena dia melihat Allah SWT yang menyebabkan dia bisa melaksanakan ketaatan. Allah SWT yang menyebabkan dia itu bisa berbuat A, B, C, dan seterusnya. Nah, itu tadi. Kenapa ini orang-orang yang ma'rifatullah itu bisa tidak melihat amal perbuatannya? Tanya, karena apa? Sebelum dia melihat amalnya, sudah masuk ke dalam patunya. Oh, ini Allah SWT sebagai fa'ilul muhtar, zat tunggal yang mengerjakan semua kehendaknya. jiwanya tenang di dalam takdir Allah SWT. hatinya pun tenang. Karena apa? Karena ada cahaya ilahi. Nah, bagi orang-orang yang sudah ma'rifatullah ini tidak ada bedanya apakah dia ditakdirkan melaksanakan ketaatan atau dia ditakdirkan melaksanakan maksiat baginya yang dilihat. Allah SWT dengan kata lain, ketika dia ditakdirkan taat, dia jalankan syarat-syarat islam yang berkaitan dengan ketaatan tersebut. Ketika kemudian dia ditakdirkan dalam kemaksiatan, dia pun jalankan syarat-syarat islam yang berkaitan dengan kemaksiatan tersebut. Jadi, rasa takutnya tidak bertambah sebab kemaksiatan yang mungkin menimpa dirinya dan harapannya kepada Allah juga tidak bertambah. Yang mungkin karena ketaatan yang dia lakukan. Karena apa? Yang ada di hatinya, yang ada di pandangannya hanya Allah SWT. Yang selanjutnya, Qala syarih, qala syarihul majalif. Al-arifuna qo'imuna billahi qad sawallahu amrohum. Faizadu harazmihum qa'atullam yariju'alaiha sawaban. Nah, orang-orang yang ma'rifatullah itu orang-orang yang sudah bila bersama Allah. Dalam artian, dia itu sudah hanya mengharapkan riba Allah saja yang dia pandang Allah saja. Ketika dia berbuat baik, dia sudah tidak mengharapkan lagi. Fahala li'annahum lanjaru'ankusahum ummalan naha. Kenapa demikian? Karena dia tidak melihat yang mengerjakan kebaikan itu gara-gara dirinya tetap semata-mata karena Allah SWT. Tetapi ketika dia tergelincir dalam perbuatan maksia, fadiyatu'alaihaqil, Nah, jadi ini pintarnya bansyarat. Dia tidak mengatakan, Ya itu Allah juga. Kalau dia zalat, maka dia melihat yang diberi hukuman adalah orang-orang yang beratah. Dia tidak bisa menyaksikan selain Allah, baik dalam keadaan enak ataupun dalam keadaan tidak enak. Dan pandangannya hanya menuju kepada Allah. Ketakutannya adalah hibah, dan harapannya adalah kehasitannya bersama Allah. Nah, tadi kan kita menjelaskan orang-orang yang mengandalkan Allah SWT, orang-orang ma'rifatullah yang bersama Allah SWT. Nah, sekarang kita menjelaskan orang-orang yang mengandalkan amalnya, atau mengandalkan selain Allah. Nah, ketika dia berbuat sesuatu, wah ini, Alhamdulillah, wah ini, saya sudah melaksanakan sholat, karena saya sudah melaksanakan sholat, maka saya jadi orang sholat, karena saya jadi orang sholat, maka saya berhakma surga, terus yang diandalkan amal-amalnya. Saya sudah berpuasa, karena saya sudah berpuasa mendapatkan pahala, dan pahala saya begini, terus. Yang dia andalkan itu amalnya, ketika dia bisa melaksanakan ibadah demi ideal, dia pede. Wah, jadi orang baik, masuk surga. Tetapi ketika dia tergelincir di dalam masjid, langsung lemes. itu kelasnya orang-orang yang masih etima terhadap amal. Ketika dia usahanya sukses, wah dia pede begini, tapi ketika usahanya jatuh, langsung seakan-akan tidak ada harapan. Karena apa? Dia hanya bergantung kepada dirinya sendiri. Jadi yang dia lihat, itu perkara-perkara yang bisa masuk akal baginya. Perkara-perkara yang bisa dia perhitungkan. Jadi dia lupa di atas sebab ada musab di jil asbab, yaitu Allah SWT. Barang siapa yang mengetahui bahwa dirinya masih mengandalkan asbab, masih mengandalkan amalnya, tahu dirilah bahwa kamu ini bukan waliullah misalnya, bukan orang yang ma'rifatullah. suruhu oleh karena itu jangan mengaku-ngaku orang-orang yang muqorobin misalnya. Kenapa? Kalau kamu tidak tahu diri, nanti pada akhirnya kamu akan mengaku orang-orang khos, muqorobin, waliullah padahal itu. Padahal dia hanyalah orang-orang ashabul yamin biasa. wasata'anti isaratu ilaha dan ma'ana bimawabingi minkalamin mu'alifi s.a.w. waqa'udzaka rasayih abu abdirrohman as-sulami walhabid abu na'im al-asbahani man Yusuf bin Hussein ar-razi r.a. suatu saat ada orang-orang seh, seh Yusuf itu ditanya atau berdibat gitu ya oleh seseorang mengatakan Anda tidak akan bisa sampai kepada tujuan Anda kesuali kalau Anda mau bertobat. Maka seseorang itu menjawab seandainya taubat itu mengetuk pintuku, maka aku tidak akan membukanya. Karena apa? Karena sobat kita akan bisa menyelamatkanku dari Tuhanku. Walwa'an as-sidku wal-ikhlasu gana abdaini li labi' tuhuma zuh dan minni bihima li'ani inkuntun. Nah seandainya as-sidku benar, wal-ikhlasu dan ikhlas seandainya benar dan ikhlas itu adalah dua orang hamba. Seakan-akan dua orang hamba yang kepunyaanku maku akan menjualnya. Kenapa? Karena aku tidak akan mengandalkan inti kebenaran dan tidak akan mengandalkan ezuh apa keikhlasan. Jadi istilah kata si ulama ini mau mengatakan bahwa taubatku, ikhlasku, kemudian kebenaranku tidak akan berpengaruh terhadap keputusan yang sudah Allah SWT tentukan. . Sebab apa? Jangan diterima oleh Allah SWT, maka pengakuan dosaku, pengakuan kesalanku itu tidak berpengaruh. Kalau sudah dituliskan orang yang sangat bahagia, bahagia. . Nah seandainya aku sudah dicatat sebagai orang yang celaka, maka tidak akan bisa ada yang menolong. Termasuk keikhlasanku, taubatku, kebenaranku. . Kenapa? Allah sudah menciptakanku tanpa amalku. Tanpa amal, tanpa penolong. Allah menciptakanku, lalu Allah melahirkan ku dari ibu. Setelah itu dia menunjukkan hidayah agar memeluk agama yang diridoi, yang diridoinya. Dulu saja begitu, nah sekarang ngapain lebih repot? . . Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima. Dan nanti kekhiratia termasuk orang-orang yang rugi. Lalu yang ketujuh. . 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 al-ma'lulati wa sifat al-ma'lulati ingat iktimanku terhadap padul Allah dan kemuliaan Allah itu lebih utama daripada iktimanku mengandalkan iktimanku terhadap perbuatanku dan amalku meskipun aku ini seorang yang merdeka dan berakal kenapa? karena perbuatanku itu cahat dan sifatku itu al-ma'lul ada cahatnya, ada penyakitnya karena membandingkan perbuatan kita dengan keutamaan dan rahmat Allah itu merupakan salah satu diri kita kurang ma'rifat ini penjelasan-penjelasan yang sudah dijeraskan itu kemungkinan akan diingkari oleh orang-orang yang tidak paham sehingga apa? orang-orang ini nanti pada akhirnya akan membentuk ma'kom sendiri ma'kob bawa ma'kob enggak aja tuh harita-harita enggak aja tuh tak tahu-tak tahu terima kasih 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 intinya bahwa akan ada orang-orang yang zindik, orang-orang yang belajar menapaki dunia tarekat, dunia sufi, dunia tasawuf, dunia tarekat tanpa gunungan tarekat hingga apa? tanpa sadar mereka akan terjurumus ke dalam kafir zindik naudzubillahimin jadi saya ulangi sekali lagi bahwa hikmah ini itu menjelaskan min ala matil i'atimah di nukesonur roja indawujun kita ini level pertama kita harus hanya bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala nah lalu ada orang yang tidak bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala siapa contohnya? contohnya adalah orang yang mengandalkan amal perbuatannya lalu apa tanda orang yang mengandalkan amal perbuatannya? yaitu dia akan kurang berharap terhadap rahmat Allah ketika terjurumus dalam suatu gemakyatan kalau ngomongin hadis yang berkaitan dengan hikmah ini misalnya ada hadis Rasulullah s.a.w amal seseorang tidak akan bisa memasukkannya ke dalam surga sahabat bertanya termasuk amal anda ya rasulullah benar termasuk amal saya terkecuali Allah subhanahu wa ta'ala itu menggelontoriku dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala intinya bahwa yang bisa menyelamatkan kita yang bisa mengantarkan kita masuk surga hanyalah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala bukan amal perbuatan di kita sehingga kalau kita bergantung kepada amal kita merupakan perbuatan orang bodoh orang amal tidak berpengaruh apapun tidak bisa menyelamatkan apapun kok kita andalkan yang harus kita andalkan hanyalah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala meskipun demikian di dalam makom syariat itu disebutkan udh khulul dan nata bimakun jumta malun dengan kata lain secara syaraki kita harus tetap beramal dan berpuas sesuai tuntunan iman sesuai tuntunan islam tetapi jangan sampai lupa kita harus mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa like dan subscribe channel ini rabbana taqobban minna innaka anta sami'ul alim watub alayna innaka anta tawabur rahim subhanakallahumma wabihamdika ashadu an la ilaha ila anta astagfiruka wa atubu ilaih wal'apaminkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh